Pemirsa setelah dinyatakan hilang, selama 3 hari kru kapal tanker MV Intan Daya yang jatuh di perairan Balikpapan, Kalimantan Timur, akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Jasad korban ditemukan sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Proses evakuasi yang dilakukan tim Sargabungan berlangsung dramatis dan diiringi isak tangis keluarga. Korban tewas bernama Rido berusia 22 tahun pada Rabu lalu terjatuh saat kapal tanker akan lego jangkar di perairan Balikpapan. Jenasah segera dibawa ke rumah sakit umum Kanu Joso Jatiwibowo Balikpapan untuk keperluan visu. Melaporkan pada hari ini, Pemirsa Sargabungan sudah menemukan pada jam 14.20 hotel sudah ditemukan satu orang korban. Nama korban yang masih kita, yang target kita dapatkan itu adalah Rido. Umur, jenis kami laki-laki, umur 22 tahun. Untuk saat ini korban telah dievakuasi oleh tim Sargabungan ke RSKD.